kalau boleh tahu nih jengkol dari dari mana nih bro jengkolnya saya ambil dari kampung di mana di kampung di kebunnya Pak Cikdol oh bukannya Pak Cikdol tuh punya kebun cebedak kebun cebedak aja yang ada di kebun Pak Cikdol yang ada di kebun Pak Cikdol jangan rasa-rasa oke 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 selamat menikmati oke guys sekarang kita udah bersama dengan namanya siapa ya bro? Ziko profesi kamu saatnya ini sebagai apa ya? profesi saya untuk sekarang saya menjadi tukang kupas kulit jengkol profesional tukang kupas kulit jengkol profesional, oh bukan ketiju? oh bukan sejak kapan ya kamu jadi tukang kupas kulit jengkol profesional? sejak baru-baru inilah sejak musim jengkol kalau kemarin tuh kan musim cebedak saya tukang kupas cebedak ini musim jengkol beralih ke jengkol berarti kita kupas kulit jengkol ya sekarang ya? jengkol persiapan atau perlengkapan kalau kita mau kupas kulit jengkol secara profesional ini kira-kira persiapannya apa aja? untuk persiapan dan alat sangat banyak kalau gitu biar tidak penasaran mari ke laboratorium saya oke yuk kita ke laboratorium oke ada di belakang yuk oke inilah laboratorium saya dan inilah bahan serta alat untuk kupas kulit jengkol tersebut hal yang paling pertama untuk mengkupas kulit jengkol ini itu kalian harus punya jengkol dan pastinya di musim jengkol kalau tak di musim jengkol kalian tak punya jengkol baiklah saya akan tunjukkan jengkol saya jadi saya akan tunjukkan jengkol tersebut Inilah yang dinamakan dengan sebutan jengkol Dan harus kalian tahu ini adanya pada saat musim jengkol Jengkol ini saya ambil dari kampung Di kampung, di kebunnya Pak Cikdol Oh, bukannya Pak Cikdol itu punya kebun cebedak malah Kebun cebedak? Kebun cebedak saja yang ada di kebun Pak Cikdol Kebun cebedak saja yang ada di kebun Pak Cikdol Oh, serius Pak, serius Jangan rasa-rasa Jangan rasa-rasa Oke, oke Kebun Cikdol itu banyak buah-buahan Bukan hanya cebedak Buah jengkol Buah petai Buah wini Buah pelang Oke, oke, sorry Hati-hati Tidak boleh Jangan sembarang ngomong Tidak boleh itu Oke, oke, oke Jadi, Kebun mana sekarang kita mau kupas kulit jengkol begini, Bro? Kupas? Lah, mana? Tadi barang sini, Bro? Guys, inilah alat-alat untuk mengkupas kulit jengkol Yang pertama, ada pisau Untuk kelepasnya Ada piring Ada rantam atau mangkok Dan plastik Plastik untuk alat-alat untuk kulit sampahnya Oke, baiklah Langsung kita mulai saja Nampaknya susah nih, Bro Pakai sarang tinju Akankah lebih baik kita buka saja dulu Boleh? Boleh, boleh, boleh Boleh, 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 Boleh Oke, boleh, tolong Oke, baiklah Kita harus memilih Jengkol Yang sudah Masak Nah, oke guys Inilah salah satu jengkol yang bagus Dan tidak dimakan dengan hewan Contohnya tupai Atau sejenisnya Oke, langsung saja kita kupas kulitnya Hal pertama yaitu Bismillah Lalu Penyayatnya Menelan Agar tidak mengenai tangan Nah Nah, itulah Isi dalam dari jengkol tersebut Kalau sudah menjadi begini Kalian harus Jadikan satu di tempat Nah Untuk kulitnya juga Kalian harus membuangnya Dipisahkan di Suatu wadah Atau kresek tersebut Mari kita kupas Isi dalam jengkol tersebut Untuk melihat Dalamannya Nah Nah Inilah Isi dalam dari jengkol yang belum jadi Atau masih mentah Belum dimasak lagi Oke, tadi setelah dikupas Lalu menjadi seperti ini Lalu kita belah menjadi dua Nah Untuk jengkol Memiliki pasti memiliki aroma yang khas Di sini juga ada resep Agar aroma tidak begitu bau Pertama kita merebusnya Dengan cara menuangkan garam Juga harus ditambahkan kapur dan teh Di rebusnya agak lama sedikit lah Supaya bau dari jengkol ini hilang Nah ini jengkol ini bagus untuk Obat sakit pinggang Untuk makan Kok, kok Sinetron saya sudah mulai nih Bentar lah Aku lagi syuting nih Wih cepat ya Sambah tinggal lah Enggol Postkan dulu Iya pula Hei Masih lama bro syutingnya bro Sebentar lagi lah bro Nggak nonton sinetron ya Nah Untuk jengkol ini terdapat kulit ari Nah Oke Mana kulit ari Ini Suar Kulit ari itu kulit Nah Itu tak bisa dimana ya Ini tak bisa Kan lama nih kan Untuk dikupas Jadi cara Cara Agar mudah Agar cepat itu Kalian rebus aja Ntar dia Terlepas sendiri Agar mudah Dan agar cepat Kulit ari ini terkupas Kalian harus merebusnya Rebusnya Ntar dia akan Terkupas sendiri Tapi kalian harus Membagi dua dulu Membagi dua agar Mudah ya kan Dua Nah Lagi dua begini Oh gitu Entik direbus Entik direbus Baru kulit Ntar kulitnya baru Lepas sendiri Nah rebusnya Seperti saya bilang tadi Menggunakan kapur Teh Dan garam Maka otomatis Kulit ari ini akan Lepas sendirinya Nah setelah direbus Barulah Bisa di Konsumsi Bisa dimasak Contohnya masak Sambal Masak lemak Masak gulai Masak Apa aja Untuk harga ini Harga satu Apa Jengkol ini dia Kayak mana itu Yang apakah Per kilo Atau Per biji Atau gimana Oh Sorry Saya Bukan Penjual jengkol Tapi saya Pengkupas kulit jengkol Proposional Oh jadi Kamu tidak Jual jengkol Tidak Oke Oke Mas Bang Ziko Terima kasih Atas waktu Dan Apresiasinya Mungkin ketemu lagi Nanti Di Mas Ziko Abis ini mau ngapain Abis ini Saya akan Beralih Profesi Sebagai Pengkupas kulit buah lain Kulit buah lain Tergantung musim Ini musim apa Bentar lagi Kalau dulu kan musim cepedak Jadi Saya Kecepedak Habis itu saya Patokan Ke musim nanas Serupanya Musim jengkol Jadi musim jengkol Jadi Tak bisa dipastikan Jadi Buah itu Tidak bisa dipastikan Oke Bang Ziko Terima kasih Atas waktunya Ditunggu nanti Kabar dari Bang Ziko Mau menjadi Tukang kupas Kulit buah Apa Oke Bang Ziko Terima kasih Oke guys Ini adalah jengkol Tadi kita dapat informasi Dari Bang Ziko Bagaimana cara Mengupas Kulit jengkol Secara profesional Oke Terima kasih sudah nonton Bye Bro Ini sudah Selesai kan Shootingnya Sudah Oke Maksudnya Takut ketinggalan Sinetron nih bro Sudah lah Saya tinggal dulu ya Oh nonton Sinetron Oke Sampai Oke Terima kasih